Piala yang udah aku incer-incer dari audisi yang aku liat di TV. Nama Belinda Kristina, sepanjang akhir November 2023, Ryu dibicarakan warganet, selesai didapuk sebagai kampiun Masterchef Indonesia atau MCI season 11. Namun bukan ucapan selamat yang diperolehnya, melainkan cerca dan sindiran dari mayoritas warganet. Menurut sebagian netizen, kemenangan Belinda adalah sebuah kekeliruan. Sebab finalis Kiki dinilai lebih layak mengangkat piala kemenangan. Netizen lantas berasumsi jika kemenangan Belinda adalah sebuah pengaturan dari petinggi stasiun TV yang menayangkannya. Sedikit warganet yang mengaitkan acara kompetisi memasak ini, dengan isu pelikasi dengan cenderung memilih keturunan Cindo atau Tionghoa Indonesia sebagai jawara. Bahkan ada yang menyebut jika alasan Belinda menjadi jawara, karena hanya Belinda memiliki kaitan dengan eksistensi program MCI. Apakah informasi tersebut dapat terkonfirmasi? Yuk cari tahu siapa sebenarnya sosok Belinda. Pemilik nama lengkap Belinda Christina Sianto itu lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 22 September 2000, atau saat ini Belinda berusia 23 tahun. Belinda merupakan anak bungsu dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Samuel Sianto dan Ngirana Primawati. Meski memiliki lima orang kakak, diketahui tiga kakak Belinda telah meninggal sewaktu kecil. Ada pun dua kakaknya yang lain, bernama Yeol Oktavian Sianto dan Yulis Evangelista Sianto. Ayah Belinda ternyata adalah seorang pendeta dari Betani Yestoya, Malang, Jawa Timur. Dengan begitu dapat diketahui jika Belinda menganut agama Kristen. Walau lahir di Surabaya, namun Belinda menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Malang. Dari Instagram pribadinya Belinda Christina diketahui, telah memiliki kekasih bernama Alvin Limi sejak 2022. Terkait latar belakang pendidikannya, Belinda memiliki pendidikan kuliner mumpuni. Ia merupakan ulusan dari kampus kuliner terkemuka di Selandia Baru, Le Cordon Bleu. Di kampus tersebut, Belinda melaksanakan wisuda pada 28 Maret 2019 dengan gelar Diploma de Cuisines. Kampus tersebut tidak hanya menghasilkan sep seperti Belinda, tetapi juga melahirkan sep hebat lainnya, yang sekarang berdiri di daeratan juri master sep Indonesia, Sep Renata Moloek. Namun berbeda dengan Belinda, Sep Renata menimpa ilmu langsung dari kampus Le Cordon Bleu, pusat yang bermarkas di Paris, Perancis. Terus sedikit warganet yang menduga karena satu almamater, Sep Renata lantas memberikan poin yang cukup tinggi pada Belinda, dan sebaliknya memberi poin yang rendah pada Kiki. Sebagai lulusan Le Cordon Bleu, Belinda mahir dalam berbagai gaya masakan, seperti Asia, Fusion, hingga Masakan Western. Alien ini disebut-sebut menjadi kunci kesuksesannya di Galeri Masterchef Indonesia. Menurut pengakuan Belinda, motivasinya bergabung di Masterchef ialah untuk mengasah keterampilannya dan mewujudkan impian untuk menjadi seorang pengusaha restoran. Selain keahlian memasak, Belinda juga dikenal sebagai pecinta hewan. Hal ini terlihat melalui akun Instagram pribadinya, yang kerap memperlihatkan kebersamaannya dengan anjing kesayangannya yang bernama Lorenzo. Setiap tahun, Belinda merayakan hari jadi Lorenzo. Saat audisi, Belinda Kristina berhasil lolos ke babak Butkom atas persetujuan curi Sep Juna dan Sep Anol setelah menyajikan taida kredkuri. Belinda Kristina kemudian menjadi salah satu peserta yang berkompetisi di Galeri Masterchef Indonesia. Hal itu berkat keberhasilannya, memasak makanan dengan bahan dasar daging sapi Nabraska dalam waktu 60 menit di babak Elimination Test. Berjuangan Belinda di MCI Season 11 tidaklah mudah. Ia terhitung masuk babak Pre-Sure Test hingga 7 kali. Namun, selama berkompetisi di Galeri, Belinda juga berhasil menang tim Challenge sebanyak 3 kali dan 1 kali untuk Challenge Indipidu. Belinda Kristina terus melaju hingga berhasil sampai di babak Grand Final Masterchef Indonesia Season 11. Diga ronda di Grand Final menjadikan Belinda sebagai juara dengan skor 1867. Hanya selisih 10 poin lebih unggul dari Kiki Sang Pesaing yang meraih total poin 1857. Salah satu kontroversi kemenangan Belinda adalah karena wanita 23 tahun ini kedapatan tidak bisa memotong daging lem hingga dibantu Kiki di babak Grand Final. Anehnya, sken itu tidak ditayangkan di TV. Warganet baru tahu setelah Kiki mengunggah foto terkait di akun Instagramnya. Pada unggahan tersebut, tampak Sang Runner Up itu membantu Belinda memotong daging domba. Sebelumnya disebutkan jika Ayah Belinda adalah seorang pendeta ternama di kota Malang. Karena itu statusnya cukup berpengaruh di kota Apel tersebut. Tak hanya sering berhotbah di gereja, lebih jauh Ayah Belinda MCI juga merupakan seorang dosen aktif di Sekolah Tinggi Teologi Gesto Yamalang. Digutip dari laman PDDK Ikti, Samuel Sianto mengajar di program studi teologi S1. Ia merupakan seorang lulusan STT Institusi Injil Indonesia Batu atau I3 dan kini memiliki gelar MTH. Namun belakangan beredar di akun X dan TikTok jika Ayah Belinda adalah salah satu sponsor utama Masterchef Indonesia. Hal itulah yang lantas diduga warganet yang membuat Belinda menjadi jawara ajang kompetisi masak terbesar di Indonesia tersebut. Namun, tak sedikit warganet yang berpikir kritis untuk tidak menelan bulat-bulat informasi tersebut. Sebagian netizen pun meminta sender untuk melakukan cross-check atas informasi yang diposting tersebut. Sebab jika bukan fakta, maka informasi tersebut masuk kategori hoax hingga fitnah dan memiliki konsekuensi. Sementara itu, hingga saat ini, belum ada media mainstream yang menginfokan dan mengkonfirmasi kabar tersebut. Jika kalian punya informasi yang lebih valid, boleh tulis di kolom komentar ya. Ramainya netizen yang mempertanyakan kelayakan Belinda menjadi jawara hingga MCI di tuding settingan, akhirnya membuat Belinda memberikan klarifikasi. Tentu Belinda dan Kiki menjadi bintang tamu program FYP Trans 7 yang dipandu oleh host Rapi Ahmad CS. Belinda menyebut jika MCI diselenggarakan secara fair, tanpa settingan seperti tudingan netizen. Pasalnya, mereka para peserta benar-benar mengikuti semua prosesnya dari awal sampai akhir. Saat Raffi menanyakan kondisi Belinda yang mendapatkan kritik tajam warganet, wanita 23 tahun itu mengaku sedih hingga menangis. Namun begitu, Belinda tetap bersyukur atas kemenangan tersebut. Sementara itu, runner-up Masterchef Indonesia 11 mengakui telah berlapang dada menerima kekalahannya. Menang, dia pun merasa layak menang. Namun begitu, Kiki tetap legowo dengan hasil yang telah ditetapkan. Kalau merasa pantas, jadi juara sebenarnya merasa pantas pastinya. Kan gitu karena ya kita punya confidence sendiri-sendiri, ujat Kiki. Namun Kiki mengakui apa yang dia sajikan di keren final MCI-11, waktu itu kurang maksimal. Sehingga ujar saja jika Belinda lebih unggul darinya. Menurut kalian sendiri gimana nih guys? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!